Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semua Semoga kita selalu sehat dan semangat untuk belajar Video pembelajaran ini akan membahas seputar hereditas Teori keturunan hereditas Teori keturunan istilah-istilah yang perlu dipahami Kalian sudah tau kan apa pengertian dari hereditas? Oke, benar Hereditas adalah sifat keturunan Penurunan sifat genetik dari orang tua atau induk ke anak Yang diwariskan ke keturunannya Ilmu yang mempelajari hereditas Atau sifat-sifat genetik disebut dengan genetika Hereditas berkaitan erat dengan gen seseorang Namun sebelum istilah gen tersebut ditemukan Ada tokoh yang pertama yang mengadakan mengenai perkawinan silan Dan sebagai penemu hukum hereditas atau pewarisan sifat Tokoh tersebut adalah Pak Mendel Pak Mendel ini adalah yang dikenal sebagai bapak genetika Lanjut, beberapa pendapat yang mengawali hukum keturunan dari beberapa ahli terdahulu Ofisma Ofisma ini berpendapat Sifat yang diturunkan seorang anak berasal dari sel telur atau sifat dari induk betina Namun sel sperma hanya berguna untuk proses perkembangan sel telur Animal kulisma adalah anggapan bahwa sebelum dikenal sebagai sperma tojoa Cairan sel sperma dinamakan sebagai animal kulisma atau hewan-hewan kecil Yang berada di dalam cairan Teori ini mengemukakan hal yang berlawanan dengan teori ofisma Teori ini menyatakan sifat yang diturunkan seorang anak berasal dari animal kulisma tersebut Atau berasal dari sel sperma induk jantan Teori preformasi Beranggapan bahwa calon keturunan atau calon anak itu sudah ada sebelumnya di dalam gamet Teori epigenesis Teori ini menyatakan bahwa sel telur dan sel sperma tidak memiliki susunan Namun keturunan itu berasal dari sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma Dan akan mengalami pertumbuhan sedikit demi sedikit Kelima Teori pangenesis Teori pangenesis dikemukakan oleh Charles Darwin Ia berpendapat bahwa di dalam sel kelamin atau sel gamet Terdapat tunas yang akan tumbuh menjadi makhluk baru Jika sel telur dibuahi oleh sel sperma Yang terakhir Teori plasma benih Dikemukakan oleh August Westman Teori ini beranggapan bahwa gamet atau sel kelamin itu Tidak dibentuk oleh jaringan tubuh Melainkan dibentuk oleh jaringan khusus tertentu Selanjutnya Istilah-istilah yang berhubungan dan harus kalian kita pahami mengenai hereditas Kalian harus memahami istilah-istilah ini Dominan Dominan adalah sifat yang menang Berkuasa, mengalahkan, mampu menutupi Recessive Recessive adalah sifat yang kalah tertutupi oleh sifat dominan Penotip Sifat keturunan atau sifat individu yang dapat diamati oleh panca indera Dapat dilihat, dapat dirasakan Penotip merupakan sifat keturunan yang dapat berubah karena faktor lingkungan Lawannya penotip adalah genotip Genotip Adalah sifat dasar individu yang tidak tampak dan bersifat tetap atau tidak berubah-ubah walaupun dipengaruhi oleh faktor lingkungan Homozygote Homozygote adalah individu yang genotipnya terdiri dari alel yang tidak sama atau berbeda Tadi bahas alel Nah, alel itu sendiri adalah Anggota dari sepasang gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian di kromosom homolog dan memiliki pengaruh berlawanan Selanjutnya Hybrid Hybrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda Selanjutnya kita akan membahas mengenai penotip dominan, penotip resesif akan menghasilkan genotip Apa ya? Lanjut Penotip dominan Akan memiliki sifat genotip yang homozygote dan sifat genotip heterozygote Contoh Kalian tahu tinggi tubuh seseorang atau tinggi batang tanaman atau tinggi hewan itu lebih terlihat menarik Lebih terlihat menonjol Lebih terlihat disukai Maka sifat tinggi itu termasuk penotip Karena tampak terlihat oleh mata, tinggi batang, tinggi tubuh seseorang, tinggi seekor hewan Itu adalah sifat yang nampak, dia termasuk sifat dominan, penotip, penotip dominan Tingginya itu sendiri masuk ke dalam sifat penotip Dan tinggi itu dominan Lawan sifat penotip dominan tinggi itu sifat penotip resesifnya adalah kerdil Karena kalau buah atau tanaman yang kerdil, yang kecil, yang pendek Itu tidak kurang disukai Tinggi Ingat, tinggi itu termasuk penotip tampak Dan termasuk ke dalam sifat dominan Karena lebih disukai Karena mampu mengalahkan sifat kerdil atau sifat pendek Tinggi itu sendiri kan tadi dibilang Kalau penotip dominan Jenis genotipnya itu ada homojigot dan heterojigot Maka demikian pun pada sifat tinggi ini Sifat tinggi ini memiliki genotip homojigotnya Tapi dilihat dulu tuh Dilihat Tinggi itu huruf awalnya T Yang untuk menyimbolkan menjadi simbol Untuk genotipnya adalah huruf T Sifat penotip yang dominan yang dijadikan simbol Ingat ya Yang dijadikan untuk simbol genotip itu adalah Sifat penotip yang dominan Sifat penotip yang mampu mengalahkan Yang lebih disukai Nah disini diawali dengan huruf T Maka menghasilkan sifat genotip homojigotnya Tata Kalau misalnya T besar Kita bunyi huruf vokalnya A Jadi penyebutannya Tata Agar lebih mudah Nah kalau sifat tinggi yang genotipnya heterojigot Itu terdiri atas alel T besar dan T kecil Karena T kecil itu adalah kelawanan Berlawanan dengan T besar Kita tulis Tati Yang untuk heterojigotnya Genotip tinggi untuk heterojigot Ingat Untuk penulisan simbol genotip pada sifat penotip Itu mengambil dari huruf awalnya Yang diambil sebagai Ingat Sebagai penentu sifat genotip Untuk simbol genotip Diambil dari sifat penotip Huruf awalnya Huruf depannya saja Oke Penotip resesif Untuk penotip resesif Jenis genotipnya itu hanya genotip Homo zigot Karena mengikuti hanya Mendapatkan sebagian kecil dari Penotip dominan Untuk penotip resesif Hanya memiliki genotip Homo zigot Lawannya dari tinggi adalah Kerdil atau pendek Maka Tinggi Sekali lagi Lawannya dari tinggi adalah Kerdil atau pendek Kerdil atau pendek ini Merupakan sifat yang dikalahkan Oleh sifat tinggi Maka dia bersifat resesif Jenis genotipnya itu Diambil dari Huruf awal Si dominan Si tinggi Tinggi itu T besar Kan yang Terkalahkannya T kecil Maka kita tulis Untuk genotip Pada Kerdil atau pendek Adalah T T kecil T kecil Kita Biar lebih mantep lagi Gini mah Memahami tentang Penotip dominan Dan penotip resesif Dan jenis genotipnya Kita berikan contoh yang kedua Perhatikan baik-baik Contoh yang kedua Sama Untuk penotip dominan Genotipnya itu ada Homo gigot dan hetero gigot Contoh yang kita gunakan Kali ini adalah Buah Atau biji Yang bentuknya Bulat Itu lebih dominan Dibandingkan Buah atau biji Yang berbentuk Kisut atau keriput Orang pasti lebih suka Lebih senang Dengan buah yang berbentuk Bulat Bagus gitu Kelihatan ya Kalau yang kisut kan Nggak enak dilihat Jadi Untuk kisut atau keriput Adalah termasuk Sifat Venotip yang resesif Bahas Nah Buah bulat Atau biji bulat itu kan Bulat Kata bulat itu Huruf depannya adalah B Maka untuk penulisan genotipnya B ini kita gunakan Sebagai penulisan genotip Sebagai simbolnya Kita tulis nih Genotip Bulat Homo gigotnya adalah Babak B besar B besar Sedangkan Genotip Hetero gigot Untuk Biji atau buah Bulatnya adalah B besar B kecil Babi Kalau huruf B kecil Dibunyi Kita sebutkan dengan Huruf pokal Venotip Venotip Resesif Sama Seperti yang tadi Yang tinggi Genotipnya itu Cuman Satu Homo gigot Lawannya dari bulat Tadi udah sebutin kan Dari awal Adalah Kisut Atau keriput Dia cuman ngikutin Cuman manut Dari kata Bulat Simbolnya itu B besar Nah B besar Lawannya B kecil Maka untuk Genotip Kerdil Atau kisut Kita tulis Atau kita simbolkan Dengan B B kecil B kecil Sampai sini Mudah-mudahan Kalian paham ya Sifat-sifat Venotip lain Ada Keriting Ngurus Terus Ada masam Manis Kalau masam Berarti Itu adalah sifat Venotip Resesif Karena buah masam Nggak ada yang suka Yang manis Itu adalah sifat Venotip Dominan Kenapa Kalau wanita Yang manis Terus buah Yang manis Pasti lebih suka Lebih Disenang Lebih digemari Dan itu akan Mengalahkan sifat Yang Presesif Masam Selain itu Apalagi Mancung Hidung mancung Hidung mancung Termasuk sifat Venotip Dominan Sifat yang Nampak Dan Lebih disukai Dibandingkan dengan Sifat venotip Presesif Adalah Adalah apa Kalau mancung Namanya Pesek Itu Kalian harus ingat Nah penulisan Genotipnya Ingat Ngelihat Dilihat Atau dibuat Berdasarkan Sifat Venotip Dominannya Huruf awalnya Itu apa Nah nanti Kalian tulis Paham Kita lanjut nih Ke materi selanjutnya Adalah gamet 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 adalah sel beni Atau sel kelamin Secara perhitungan Matematika Kita dapat Meramalkan Dan menghitung Banyak gamet Dan mengetahui Jenis gamet Yang dibentuk Secara Hybrid Nah Rumusnya ini Aduh Jangan sampai Pusing dulu Matematika Gampang Kok rumusnya Cuman Hanya Dua pangkat N N itu apa N itu menunjukkan Jumlah pasangan Alel Atau banyaknya Sifat beda Contoh Nah Contohnya yang kita Gunakan yang gampang-gampang Dulu Contoh mono Hybrid Contoh yang pertama Untuk mono Hybrid Mono itu satu Hybrid itu Sifat beda Berarti Hanya memiliki Satu sifat beda Contohnya tadi Tinggi Tinggi yang kita gunakan Adalah genotip Homo Jigot T besar T besar Tata Si tata nih Genotipnya Tata Nah Kita Taunya gimana Disini kan Tata Si tata ini Hurufnya Alelnya itu sama Alelnya Berarti tidak memiliki Pasangan Alel Karena T besar T besar Sama kan Hurufnya Berarti Bernilai 0 N nya itu Bernilai 0 Kalau Ingat Ini Tidak memiliki Sepasang alel Kenapa Karena Gametnya itu Sama Hurufnya itu Sama T besar T besar Berarti Dia tidak Memiliki Pasangan alel Karena Sama ya Maka 0 nilainya Pasangan alelnya 0 2 pangkat 0 2 pangkat 0 itu Sama dengan 1 Jadi Untuk Genotip Tata Genotip T T T besar T besar Tinggi Homo Jigot Ini Jumlah gametnya Ada 1 Dan Jenis gametnya T T T Karena Sama Contoh Yang kedua Untuk Genotip Babi Genotip Babi Ini B besar B kecil Genotip Heterojigot Heterojigot Itu kan Berarti Memiliki Pasangan Alel Kenapa Karena Hurufnya itu B besar B kecil Ini adalah Sebuah pasangan Alel Pasangan Yang memiliki Pengaruh Yang berbeda Pasangan Yang memiliki Pengaruh Berlawanan B besar Dan B kecil Berarti Ada 1 Alel Disini ada 1 alel Berarti 2 dipangkatkan 1 2 dipangkatkan 1 Maka Banyak Gametnya Adalah 2 B besar Dan B Kecil Nah Contoh Yang ketiga Tentukan Jumlah gamet Dan jenis gamet Pada buah Apel Malsa Mimi Ini sama Seperti halnya Contoh Monohidrit Yang pertama Dimana Mimi M kecil M kecil Itu Tidak memiliki Pasangan Alel Berarti Pasangan alel Bernaik 0 Karena M kecil Saja 2 Dipangkatkan 0 Itu 1 Jadi Jumlah gamet Ada 1 Dan jenis gamet Adalah Mi Saja Contoh Selanjutnya Adalah Contoh Di hybrid Contoh Di hybrid Yang pertama Tentukan Jumlah Gamet Dan jenis gamet Genotif Tata Babi Berarti Yang satu Tinggi Sifat Genot Dua sifat Beda Di sini Tinggi Dan Bulat Tata Babi Dua sifat Beda Ini ada Dua sifat Tinggi Dan Bulat Tata Babi Tata Tata Babi Tata Babi Ini Memiliki Satu sifat Beda Karena Tata Tadi Yang pembahasan Sebelumnya Mengenai Contoh Monohibrit Yang pertama Tata Tidak memiliki Pasangan Alel Sedangkan Babi Besar B Kecil Memiliki Pasangan Alel Berbeda Hurufnya Berbeda Yang satu Besar Yang satu Kecil Bahasa Gampangnya Maka Duanya Dipangkatkan Satu Karena Tata Babi Hanya memiliki Pasangan Alel Dua Pangkat Satu Itu Dua Jadi Kemungkinan Jumlah Gametnya Untuk Tata Babi Ada Dua Jenis Gametnya Kita tentukan Di sini Karena T T T T T T Besar Saja Kita Tulis Cukup Sekali T T T Besarnya Saja Sedangkan Si Babi Si B Besar B Kecil Ini Memiliki Jenis Yang Berbeda Berbeda Huruf Yang satu Kapital Yang satu Hurufnya Kecil Maka Akan Mengalami Percabangan B Besar B Kecil Nah Gametnya T Ketemu B Gametnya Itu Taba Yang T Ketemu B T B T Ketemu B Maksudnya Sisi T T Besar Ketemu B Kecil Jadi Tabi Jadi Ada Dua Jenis Gamet Itu Taba Dan Tabi T Besar Dan B T Besar B Besar Dan T Besar B Kecil Contoh Yang kedua Untuk Hybrid Tentukan Jumlah Gamet Dan Jenis Gamet Genotip Genotip Babi Mami Babi Mami B Besar B Kecil M Besar M Kecil Babi Mami Nah Disini Babi Mami Babi Babi Itu Satu Pasang alel B Besar Dia Bercabang Dia Bercabang B Besar B Kecil Ba Dan B Nah Ternyata Si Maminya Ini juga Merupakan Pasangan alel Berarti Ada dua pasangan alel Dan Bercabang juga M besar M kecil Maka Karena Di awalnya Sudah Bercabang Ininya Berikut Bercabang M besar M kecil Ma Dan Mi Seperti ini Perhatikan ya Baik-baik Hati-hati Ini Seperti Benar Sekali Seperti Halnya Konsep Peluang Matematika Probabilitas Perhitungan Jumlah Uang Koin Nah Di sini Maka Jenis gamet Yang terbentuk Lihat Arah Pananya Arah Percabangan B Besar M Besar Bama Terus Ada juga Bimi Ada juga Selanjutnya Bima Dan Bimi Tadi kan Sudah disebutkan Untuk Pasangan alelnya Ada dua Dua dipangkatkan Dua Bernilai Empat Jadi Jumlah gametnya Ada empat Dan jenis gametnya Adalah Tadi Bama Bami Bima Dan Bimi Selanjutnya Contoh Tri Hybrid Tentukan Jumlah gamet Dan jenis gamet Genotip Babi Mama Tati Wah Lebih ribet lagi Ada tiga Sifat Beda Tri Itu tiga Hybrid Sifat Beda Babi Mama Tati Kita harus Ngamatin Atau Kita berfokus Kepada tiga sifat Beda ini Perhatikan baik-baik Babi Babi Mama Tati Babi Babi B besar B kecil Babi ini merupakan Pasangan alel Sebuah pasangan alel Satu Udah ada satu pasangan alel Tati 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 merupakan Pasangan alel juga Maka udah ada dua Pasangan alel Sedangkan si Mama Mama itu bukan Merupakan pasangan alel Berarti Untuk Genotip Babi Mama Tati ini Terdiri Atas Dua pasangan alel Nanti Dua dipangkat dua Dua pangkat dua Berarti Empat Maka Jumlah gambetnya Ada empat Jadi jenis gambetnya Pun ada Pasti Ada empat Nah si Babi ini Kan bercabang Babi bercabang Dibuat cabangnya Kalau tidak bercabang Jangan dibuat cabangnya Sedangkan Si Mama Si mama ini kan Tidak bercabang Tidak bercabang Jadi cukup tulis sekali Sedangkan si Tati Ini bercabang Nah Terlihat kan perbedaannya Aranya kemana Tadi yang Bercabang Bamata Bamata Itu satu gambet Bamati Ini bentuk gamet lagi Bamati Gamet yang kedua Nah Bimata Bimata Itu gamet yang ketiga Bimati Bimati Gamet yang keempat Berarti benar kan Ada empat Gamet Dua pangkat dua Baringan empat Jadi jumlah gametnya Ada empat Jenis gametnya Yaitu tadi Bamata Bamati Bimata Dan Bimati Sampai sini Kalian benar-benar paham ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax